Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Kembali lagi di Tengkuruk Channel guys Kepada kalian yang menonton video ini Semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati Serta diredoi oleh Allah SWT Nah, jadi untuk kali ini guys, saya tertarik ya Saya terjumpa satu klip video ini dari channel Indomagazine ya Yang bertajuk Gil Rekening Rupiah Bisa dipakai di 4 negara asing Nah, agak-agaknya negara mana itu guys Jadi kita semak klip video ini Mungkin ini dapat sedikit memberi informasi kepada kita Sekiranya kita berkunjung ke 4 negara ini Tidak perlu lagi menukar wang rupiah tersebut Kepada dollar, kepada mata uang pertukaran mata uang Hanya dengan menggunakan Tadi dikatakan saya ada tengok Hanya menggunakan kod QR ya Bila sudah melakukan kod QR itu Maka boleh membuat transaksi ya Urus niaga Tanpa menukar nilai mata uang itu Ataupun rupiah itu ke Contoh kalau Malaysia kepada ringgit Kalau pergi Singapura kepada dollar ya Jadi ini lagi memudahkan Jadi info ini amat menarik ya Jadi ayo kita saksikan klip video ini Apa informasi seterusnya Dari channel Indomagazine Jadi dia punya tajuk deal Rekening rupiah Bisa dipakai di 4 negara asing Ayo langsung ya kita saksikan klip video ini Sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Ini channel Indomagazine Sebab dalam channelnya banyak info-info yang amat menarik Jadi langsung saja kita semak info ini guys Jom Rekening rupiah bisa digunakan di 4 negara asing Nah guys Kalau kita Kalian pergi ke negara-negara ini Kita tengok ini Macam mana dia punya prosedur Hei 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 Hola Indomags Indomagazines Oke 3 berita yang mantap Mantap jos Kali ini yang pertama datang dari mata uang Indonesia Yaitu rupiah Yang kini kabarnya ternyata bisa digunakan di 4 negara asing bos Dimana itu artinya Kita pun dapat menggunakan rupiah di 4 negara asing ini Tanpa perlu menukar-nukar uang lagi Nah Lantas negara mana saja kah itu Yang mau menerima mata uang rupiah kita Setelah ini Kita bahas bosku Oke Berita mantap pertama datang dari mata uang Indonesia Yaitu rupiah yang ternyata kini Bisa digunakan di 4 negara asing bos Admin kutip dari banyak sumber berita berikut 4 negara asing yang bisa menggunakan Oh ini dari CNBC Indonesia ya Sumbernya Mimpi Jokowi terwujud di 4 negara asing Negara bisa pakai rekening rupiah Oke Mulai dari negeri jiran Malaysia Singapura Malaysia, Singapura Sampai negara Pinoy, Pinoy, Filipina Wah Ini ya guys Dia punya negara-negara yang bisa menggunakan Rupiah Mata uang rupiah untuk urus niaga Malaysia, Singapura, Thailand dengan Filipina Wow Ini info menarik guys Mantap jos Hal ini pun bisa dilakukan Dimana pada tahun ini Tahun 2022 Ternyata Bank Indonesia Bersama Bank Sentral Malaysia Singapura Filipina dan Thailand Telah menekan dokumen kerjasama Atau MOU Untuk mengimplementasikan sistem Pembayaran lintas negara Di kawasan ASEAN Dimana mekanismenya Pembayaran antar negara ini pun Dapat dilakukan melalui Fast Payment Open APA Atau Application Payment Interface Dan Quick Response Atau kode QR Yang dilandasi dengan Local Currency Settlement Dimana itu artinya Masyarakat Indonesia pun Bisa menggunakan rupiah Untuk bertransaksi di 4 negara itu Tanpa perlu menggantinya Dengan mata uang negara tujuan Dan tanpa perlu Tukar-tukar dolar lagi bos Jadi nanti Kalau kalian pergi ke 4 negara itu Cukup scan kode QR mereka Dan pembayaran pun langsung Bisa dilakukan dengan Rekening mata uang Indonesia Yaitu rupiah Mantap Mantap jos Dengan ini Kalau kita pergi ke Malaysia Singapura Filipina Atau Thailand Kita mungkin Tak perlu lagi Tukar-tukar uang lagi bos Dan kesepakatan ini pun Telah mewujudkan MIPI Indonesia Agar bisa menggunakan Rekening rupiah Di negara lain Mantap Mantap jos Mantap Jadi Nampaknya di sini Terdapat 4 negara Yang Boleh menggunakan Mata uang rupiah Tanpa Menukar kepada mata uang Pada negara yang dituju itu Malaysia Singapura Thailand Dengan Filipina Nah Kalau tengok di Sekitar Asia Tenggara ini Ramai ya Warga negara Indonesia Yang berhijrah Ataupun Berkunjung Seperti Malaysia Jadi Kebanyakan mereka ini Perlu menukar mata uang itu Untuk urusan transaksi Ataupun Urus niaga ya Apabila datang ke Malaysia Macam itu Jadi Kalau ada sistem seumpama ini Bermakna Rakyat Indonesia Tidak lagi susah-susah Untuk berbaris Bertukar Ini Mata uang ya Di Pejabat-pejabat Ataupun Pusat-pusat Pertukaran uang ya Sebab itu juga Akan mengambil masa Lepas itu Dari segi dia punya Cas Ada lagi Cas tambahan Apabila Menukar uang itu Seperti Tambahan cas Pengurusan Begitu Tetapi Kalau menggunakan tadi Hanya menggunakan Code QR Bisa sudah Untuk Melakukan Transaksi Ataupun Urus niaga Jual beli Di situ Nah Jadi Ini info Amat bermanfaat Kepada kalian yang Menonton video ini Kalian sudah tahu ya Bahawa terdapat Empat negara Akan Menggunakan Boleh menggunakan Ya Matawang rupiah Untuk Urusan Urus niaga Nah Guys Itulah dia punya Informasi Yang terkini Yang saya dapat Dari channel Indomagazine Jadi Guys Bagaimana pandangan Kalian terkait dengan Perkara ini Nanti kalian komen Di bawah Jadi Ada baiknya juga Sekiranya berlaku Perkara ini Karena Saya ambil Pengalaman saya Ketika berkunjung Ke Indonesia Saya tidak Ada mendaftar Itu kad Untuk Proses pengeluaran Untuk luar negara Perkara itu Membuatkan saya Terhad Untuk perbelanjaan Sebab Saya kena Menjimatkan Keuangan saya Ketika berkunjung Ke Indonesia Karena Tidak boleh Keluarkan Duit Di Indonesia Rupiah itu Tidak boleh Dikeluarkan Menggunakan Kad itu Bayangkan Kalau tadi Boleh menggunakan Matawang Malaysia Di Indonesia Kan Lagi Apa ini Lagi Lancar Urusan Perjalanan Saya ketika Di Indonesia Jadi Kalau perkara ini Berlaku di Malaysia Bermakna Warga Indonesia Yang datang Ke Malaysia Tidak perlu lagi Memikir Bagaimana Untuk menukar Uang Lepas itu Mereka hanya Menggunakan Code QR Dan langsung Boleh meneruskan Urusan Urus niaga itu Nah guys Jadi itulah Info yang Saya terima Untuk kali ini Itu sejak Kita bertemu lagi Di video akan datang Semoga Urusan ini Berjalan dengan Lancar Tanpa sebarang Masalah Sampai jumpa lagi Bye Bye